halo halo jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama buat adik-adik taruna-taruni SMK Pelayaran, Akademi Pelayaran serta Pelaut Pemula di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara mengisi botol breathing aparatus dengan baik dan benar sehingga Anda nanti yang pemula tentunya untuk kadet yang suatu saat nanti jadi mualim 3 sebagai mualim safety yang incas atau bertugas untuk perawatan LSE Life Saving Appliance jadi harus mengetahui dan memahami bagaimana cara mengisi botol BE breathing aparatus dengan baik dan benar Oke saya mulai tunjukkan dari ini penggunaan air ini isinya air jadi ini nanti air saya fungsikan untuk meredam kenaikan suhu atau kenaikan temperatur dari botol ini jadi nanti saat saya akan isi di dalam botol ini nanti akan terjadi perubahan temperatur nanti temperatur botol ini akan naik jadi seperti halnya di ilmu alam atau IPA maupun fisika bahwasannya di dalam hukum alam yaitu air akan mengalir dari tempat tinggi ke rendah begitu juga tekanan angin karena ini isinya adalah udara atau angin kita isi udara bukan oksigen jadi udara akan berpindah dari kompresor ini nanti kita ambil udara dari kompresor ini kita masukkan dengan konektor ini nanti kita konek ke sini dan kita masukkan ke botol jadi perpindahannya dari kompresor ke dalam botol akan menimbulkan gesekan udara dan di dalam dalam botol ini terjadi gesekan udara melalui selang ini juga selang isinya nanti akan ada perubahan temperatur jadi ini nanti akan panas maka itu nanti saya gunakan air media air ini saya celupkan nanti botolnya ke dalam ember isi air ini supaya temperaturnya turun jadi saya gunakan ilmu alam yaitu IPA yang tadi saya sebutkan bahwasannya air akan bergerak turun dari tempat yang tinggi ke rendah begitu juga tekanan udara tekanan udara dia akan mengalir dari tekanan atau pressure tinggi ke pressure yang rendah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah oke selanjutnya saya akan fokus ke kompresor ini yang saya pegang ini ini kopling kopling konektornya jadi ini konektornya jadi kita pastikan kopling konektornya sama dengan sama dengan konektor yang ada di lehernya botol breathing aparatus yang ada disini kita pastikan sama nanti ini saya lepas selanjutnya nanti saya connect saya koneksi sini dan ini ada filep pengaturan untuk buka-tutup jadi ini pengaturan buka-tutupnya jadi tekanan tinggi nanti dari kartrid ini ini namanya kartrid jadi di dalamnya itu udara tekanan tinggi nanti melalui selang ini dan kita baca di pressure gate nya berapa tekanan nilai tekanan yang ada di dalam kartrid kuning ini yang keemasan ini mencapai berapa bar nanti kalau sudah mencapai sekian bar yang kita inginkan baru kita buka filep nya untuk ditransferkan ke botol breathing aparatus oke sekarang saya fokus ke kompresornya jadi untuk kompresor yang paling sering di atas kapal itu paling sering adalah merek bower ini mereknya bower ini buatan jerman nah ini untuk tipenya tipe junior 2 buatan jerman di semua kompresornya itu selalu ada beberapa filep ada beberapa tipe itu filep nya disini disini sedangkan yang ini saya temui filep nya ada disini ini filep buka-tutup ini difungsikan untuk drain atau cerat atau membuang membuang air ataupun minyak tapi ini yang jelas ini kalau saya perhatikan ini ini untuk membuang angin maaf ini ini membuang air karena udara yang kita mampatkan sedangkan udara yang kita ambil dari luar itu saat dimampatkan juga terjadi kondensasi atau pencairan karena tentunya udara ada kandungan airnya juga jadi supaya kandungan air tadi tidak masuk ke dalam botol breathing aparatus maka kita harus buang jadi di dalam kompresor ini di dalam kandungan juga kita harus buang jangan sampai air malah masuk ke dalam botol breathing aparatus saya tidak menjelaskan detail mengenai alat kompresor ini saya akan menunjukkan cara pengisian yang baik dan benar supaya botol breathing aparatus yang anda gunakan tidak terisi campuran air maupun minyak selain itu sebenarnya kompresor ini itu harus di laksanakan purity test maksud dari purity test itu kita harus mengetes kandungan hasil dari kompresor ini jadi kompresor ini harus dites kemurnian hasil dari pemampatan udaranya itu nanti kita konek ke sini ke konektor nanti ada alat tersendiri nanti ada alat ukur dan juga dredger tube untuk mengetahui ada kemungkinannya gas-gas lain yang terhisap atau termampatkan ke dalam sini misalnya ada gas karbon monoksida atau gas yang lain yang berbahaya untuk kita sehingga saat pengisian tidak tercampur dengan gas yang lain yang berbahaya jadi harus dilaksanakan purity test nanti saya tunjukkan seperti apa foto dari purity test selanjutnya yang saya sarankan untuk pengisian breathing aparatus ini anda harus lakukan di ruangan terbuka jangan dilakukan di ruangan tertutup kenapa? supaya lubang hisap di kompresor ini menghisap udara yang segar atau fresh air dari luar sehingga udara yang dimampatkan juga udara yang benar-benar bersih jadi pastikan ruangan terbuka tersebut benar-benar bersih dari debu bersih dari gas yang lainnya oke saya akan memulai untuk pengisian ini kompresor sudah connect ke electric powernya nanti tinggal connect saja untuk startnya sekarang saya akan membaca compress pressure yang ada di botol ini oke sekarang saya akan cek pressure yang ada di botol BE ini pressernya berapa oke dibuka oke pressernya 110 bar 110 bar saya akan isi nanti sampai di sekitaran 150 bar ini ukuran pressure nya MPE itu setara dengan anda kalikan 10 jadi ini bacanya 110 bar nanti saya isi 150 bar kurang lebihnya oke ditutup dibuang yang merah buka oke ini dilepas oke sekarang ini ini saya akan connect ke konektornya kompresor sebelum saya connect botol breathing aparatus ini ke kompresor sekarang saya akan isi kompresor dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan yang ada di dalam botol tadi di dalam botol ini saat diukur tekanannya 110 bar nanti di kompresor ini saya akan isi dengan tekanan yang lebih tinggi atau di atasnya kenapa saya harus isi lebih tinggi di atasnya karena apabila nanti saya isi dengan tekanan yang sama antara botol dengan kompresor saat saya connect dengan tekanan yang sama antara botol dengan kompresor maka tidak akan terjadi pengisian karena pressure yang di dalam botol dengan pressure yang di dalam kompresor itu sama maka dia akan saling tolak menolak karena tekanannya sama dan hukum IPA pun hukum alam berlaku di mana tekanan tinggi akan bergerak ke tekanan yang rendah nanti saya akan isi dengan tekanan lebih tinggi untuk kompresornya jadi di atas dari tekanan yang di botol britting aparatus oke sekarang saya coba isi dulu saya running kompresornya saya isi dengan tekanan yang lebih tinggi karena tadi ini isinya 110 yang di botol saya coba isi di 200 oke selain itu saya akan tunjukkan cerat yang ada di sini ini cerat ini untuk drain air atau water supaya di dalam kompresor tidak ada airnya oke konek pokernya oke mulai ada perubahan mulai naik mulai naik saya isi sampai pressurenya di 200 nanti setelah isi 200 nanti saya cerat yang di sini untuk membuktikan bahwasannya di udara yang dimampatkan itu ada kandungan airnya yang 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 itu yang itu yang selamat menikmati oke mulai 200 oke sekarang saya cerat disini anda lihat nanti ada kandungan airnya nah ini ini bisa antara air dengan dengan minyak nah ini saya pegang nah ini air oke kenapa ini harus dicerat supaya air tidak masuk ke dalam botol breathing apparatus karena apabila air ini masuk ke dalam breathing apparatus itu membahayakan orang yang menggunakan breathing apparatus selain itu apabila air masuk ke dalam botol ini sedangkan di dalam botol ini isinya adalah udara yang dimampatkan dan apabila sudah masuk maka kita tidak tahu apa yang terjadi ada yang di dalam karena material ini materialnya besi sehingga air bila ketemu dengan udara dan besi akan oksidasi jadi saat besi teroksidasi dia akan menjadi lapisannya berkarat dan kemungkinan besar adalah lapisan di dalamnya bisa mulai berkarat dan apabila diisi kembali dan kemungkinan untuk rusak meledak itu pun ada kemungkinan tersebut jadi maksud dan tujuannya cerat untuk cerat drain air tersebut ini untuk menghindari air yang masuk ke dalam botol tidak terhisap oleh pengguna breathing apparatus selain itu menjaga material botol supaya tidak rusak dan kemungkinan tersebut Terima kasih.